Intro Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di Youtube Saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung Di video kali ini saya kemenganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan Dan juga ada 7 saham yang akan saya analisa sore hari ini Dari sektor infrastruktur dan telekomunikasi Yang pertama Isat, kedua Excel, ketiga Telkom, keempat Friend, kelima Era, ke enam Tebik, dan ketujuh Tower Kita langsung saja ke indeks Indeks hari ini nggak mampu naik ya Ternyata benar analisanya naiknya cuma terbatas tadi sampai 6067 Tapi sesi 2 malah dibawa terkoreksi atau dibawa turun dan tutup naik tipis 0,17% ke hargaan 6022 Minggu ini terlihat di ISK cuma naik 0,33% Jadi naik tipis ya dalam satu minggu ini Transaksi hari ini ada di 10,05 triliun Asing hari ini net by di 139 miliar Kita langsung saja ke technicalnya Secara technical candlenya kurang bagus karena membentuk doji Tapi ya penutupan dan pembukaannya itu hampir sama ya Jadi minggu depan masih sama Kemungkinan kalau belum ada sentimen positif yang cukup kuat ISK sepertinya akan bergerak di range harga ini saja ya Supportnya Rp6.000 dan resistancenya Rp6.100 Kemungkinan akan di sini Bisa saja satu hari naik dia rebound Terus hari besoknya dia koreksi lagi Jadi ya mempaatkan saja kalau punya saham-saham yang sudah profit Ya pasang trailing stop jaga-jaga saja Karena ya ISK akan naik turun Minggu depan juga akan seperti itu Yang penting nggak jebol Rp6.000 ini ISK cukup aman ya Support Rp6.000 Kalau jebol ya bisa mengarah ke bawah lagi Tapi kalau saya lihat ini candle sinyal yang cukup bagus ya Candle hammernya ini karena dia ekornya sampai Rp5.890 Atau supportnya terus dia naik ISK sepertinya juga masih menunggu Jadi ya harap sabar Karena big plan juga belum banyak yang masuk Makanya ISK kurang tenaga untuk naik lebih tinggi Hari ini sempat rebound Tapi kemudian tertekan juga ya di sesi 2 Dan ditutup naik tipis Jadi seperti itu saja untuk ISK Minggu depan masih sama Pergerakannya di range harga Supportnya Rp6.000 dan resistancenya Rp6.100 Kalau mampu breakout itu peluang bagus lah Tapi kemungkinan agak berat Jadi seperti itu untuk ISK Yang sudah profit-profit besar Apalagi di saham big cap LQ45 Ya pasang trailing stop Jaga-jaga Jangan sampai hilang profit Gara-gara ISKnya koreksi Ya siap-siap LQ45 juga akan koreksi Big cap Jadi seperti itu ya Ya untuk menariknya Memang saham second liner Dan gorengan Atau lapis 3 Ya itu saja yang diperhatikan Untuk minggu depan Biar dapat potensi profit lah Ya seperti itu saja Untuk ISK kita langsung saja Kesan pertama Ada ISK yang hari ini Ditutup naik 1% Ke harga Rp6.950 Kalau dilihat dari transaksi asing ISK didistribusi Kalau dilihat dari broker samarinya ISK sedikit didistribusi Kita langsung saja ke technicalnya Secara technical ISK naik tipis Tapi masih di bawah Resistennya Rp7.000 Tidak masalah menurut saya Asalkan Minggu depan Rebound Jadi hari Senin Kalau mau bagus ISK harus tutup Di atas Rp7.000 Kalau ternyata ISK Koreksi Apalagi tutup di bawah EMA 20-nya ini Di bawah Rp6.750 Itu peluang ISK Akan ke Rp6.500 Sampai Rp6.150 Jadi seperti itu saja Untuk ISK ISK gagal lagi breakout ya Sempat breakout juga Dia di tanggal 22 Juni Melanjutkan kenaikan Saat breakout di 21 Juni Sayangnya di 23 Juni Gagal breakout Ya memang pertahanannya Ini EMA 20 Kalau ISK tutup di bawah EMA 20 Itu peluang Akan turun Jadi kuncinya Emang EMA 20 Ya Seperti itu saja Untuk ISK Menurut saya ini Masih WNC Jangan coba Maksa masuk lah Untuk ISK Mending nunggu ISK ini Di daerah Rp6.600 Sampai Rp6.500 Ini bisa spekulasi Baik jebol Rp6.500 Cut loss saja Jadi cut loss Mepet saja Trading cepat saja Di ISK ini Cukup bagus Dan kalau jebol Rp6.500 Ya buyback lagi di bawah Kalau karena stop loss Buyback lagi di bawah Karena kemungkinan ISK juga Masih bergerak Di range harga ini ya Supportnya Rp6.150 Dan resistannya Rp7.000 Kalau ISK breakdown Dari EMA 20 nya Garis sungguh ini Jadi seperti itu Untuk ISK Kalau dilihat 3 hari Saat koreksi Volume kecil Saat dia breakout Atau membuat candle 3 Hijau ini Volume besar Ya kuncinya Hari Senin Kalau Senin kembali Ke Rp7.000 Itu Peluang Bagus Untuk ISK Coba saja Kalau mau spekulasi buy Buy on breakout Bisa seperti itu Jadi seperti itu saja Untuk ISK Kita langsung saja Kesam kedua Ada Excel Yang hari ini Ditutup di harga Rp2.730 Sama harga penutupan Pada hari sebelumnya Kalau dilihat Transaksi asing Net Sell Kalau dilihat Dari block cost Sama harinya Excel Diakumulasi Kita langsung saja Ke technical Secara technical Excel 3 hari Juga koreksinya Tidak Dengan volume Dan juga Excel Beberapa kali Membuat Candle rejection Di area 2700 Sampai 2710 Sayangnya Memang ada gap kecil Di 2700 Dan Empat hari Minggu ini Excel itu Lownya di 2710 2710 2710 Nah Jadi Bisa dikatakan 2700 Sampai 2710 Itu Support Minor Excel Untuk saat ini Jadi Kalau misalnya Mau coba Spekulasi Buy Karena Menunggu Excel ini Ke area Best buy Di 2600 Sampai 2500 Ini kan Cukup Dalam Kalau bapak ibu Yang gak sabaran Ini kan Cut lossnya juga Cukup dalam Rewardnya Gak masuk Nih Kalau bapak ibu Mau coba Kalau Excel ini Jebol 2700 Bapak ibu Bisa cut loss Di sekitaran 2670 Sampai 2660 Itu Dengan kondisi Kerugian Sekitar 2 Sampai 2,5% Dan target Profitnya Tipis aja juga 2800 Sekitar 2,5% Jadi Risk rewardnya 1 banding 1 Tapi Kalau Excel ini Kembali Breakout Apalagi Dengan volume Nanti Target selanjutnya Kalau Comping breakout Ke 2900 Sampai 3000 Jadi Kemungkinan Juga Excel Kalau Menunggu Momentum Kalau Memang Menunggu Momentum Kalau Memang Mau Arahnya Ke atas Dia bisa Bergerak Sideway Dulu Di Rensarga Supportnya 2700 Resistannya 2800 Jadi Sekitaran 3-4% Pergerakannya Kalau Mau Coba Spekulasi Buy Boleh aja Tapi Ini Disclaimer On Kalau Bapak Ibu Mau Yang Lebih Baik Area Buy Itu Di 2600 Tunggu Aja Di 2600 Cut Loss Kalau Turun Dari 2500 Jadi Seperti Itu Untuk Excel Excel Masih Strong Uptrend Jadi Masih Peluangnya Masih Sangat Ke atas Ini Juga Lihat Kalau Dilihat MA20 Juga Masih Sangat Tajam Mengarah Ke atas Sudut Kemiringannya Juga Lebih Dari 45 Derajat Cuman Ada Koreksinya Nah Kalau Koreksinya Jebol 2700 Itu Excel Bisa Koreksi Sampai 2600 2550 Jadi Seperti Itu Untuk Excel Kita Langsung Saja Kesam Ketiga Ada Telkom Yang Hari ini Ditutup Di Harga 3250 Sama Harga Penutupannya Hari Sebelumnya Kalau Dilihat Transaksi Asing Masih Terus Net Buy Kalau Dilihat Dari Broker Samarinya Telkom Diakumulasi Oleh AKRX Yang Jual Tipis Tipis Kita Langsung Saja Ke Teknik Memang Telkom Kembali Masuk Kedalam Pola Polinuit Atau Bisa Dibilang Pola Cup And Handlenya Dan Dia Masuk Dengan Kondisi Seperti Ini Ya Kalau Telkom Gak Ribbon Hari Senin Peluangnya Akan Lanjut Turun Ke 3200 Tapi Kemungkinan Telkom Ini Sudah Penurunan Terbatas Ya Kalaupun Harus Turun Ya Mungkin 1 Sampai 2 Candle Aja Lagi Dan Kemungkinan Juga EMA 200 Akan Dipertahankan Kalau Dilihat History Sebelumnya Ini Kalau Dihapus Ya Pola Cup And Handlenya Memang Kalau Dilihat Pergerakan Telkom Ini Cukup Lebar Range Sideway Kalau Dilihat Dari Desember 2020 Itu Kan Telkom Ini Bergerak Di range Harga Anggap Support Resistannya 3500 Dan Support Sekitar 3150 Jadi Pergerakannya Itu Sekitar 10% Ini Cukup Bagus Juga Kalau Beli Dengan Support Jual Dengan Resisten 12% Lihat History Sebelumnya Juga Dia Bergerak Di range Yang Cukup Lebar Naik Turun Ini Kalau Dihitung Dari Bottom Atau Dari Support Ke Resisten Nah Kan Kelihatan Memang Pergerakan Telkom Ini Di range 12% Ini History Sebelumnya Juga Kalau Dilihat Ini Anggap Aja Disini Dia Sering Bergerak Walaupun Ada Offset Yang Anggap Aja Disini Kalau Ditarik Kebaca Kalau Memang Karakternya Memang Sering Bergerak Di range Harga Atau Di Area 12% Dari Support Ke Resisten Jadi Untuk Dengan Kondisi Seperti Ini Misalnya Anggap Aja Support Di area 3120 Kalau Bapak Ibu Mau Coba Spekulasi Buy Cut Loss Ini Sekitar 5% Dan Target Profitnya Sekitar 8% Risk Rewardnya Masuk 1 Banding 1 Setengah Kalau Bapak Ibu Tertarik Atau Misalnya Minggu Depan Telkom Koreksi Dulu Ke area 3200 Spekulasi Buy Aja Jebol 3100 Jual Aja Jual Di 3070 Atau 3060 Kalau Beli Di 3200 Kan Cut Loss Sekitar 3,8% Dan Target Profitnya Sama Risk Rewardnya Kalau Ket 3300 Tapi Kalau Mengikuti Area Konsolidasinya Ini Target Sampai Atas Risk Rewardnya 1 Banding 3 Cukup Menarik Tidak Perlu Trading Tiap Hari Tunggu Momentum Kalau Sudah Telkom Di Area Support Buy Ini Terlihat Juga Histori Sebelumnya Di April Dia Bergerak Di Range Harga 3100 Sampai 3200 Gak Jebol Kan 3100 Terus Dia Rally Naik Terus Gagal Breakout 3500 Dia Turun Lagi Ya Seperti Itu Dan Juga Bisa Dikatakan Telkom Ini Lagi Akumulasi Kemungkinan Besar Tinggal Nunggu Momentum Yang Pas Memang Belum Pas Momentum Ya ISK Juga Masih Konsolidasi Tinggal Nunggu Kalau ISK Komping Breakout Telkom Juga Bakal Komping Breakout 3500 Dan Target Nya Bisa Sampai 4000 Kalau Dari Harga Sekarang Masih Potensi Profitnya Kitar 23% Risk Reward Sangat Masuk 1 Banding Hampir 5 Yang Penting Sabar Trading Tidak Tiap Hari Tidak Perlu Memantau Market Setiap Hari Yang Kerja Sibuk Kerja Jadi Seperti Itu Untuk Pergerakan Telkom Kalau Saya Lihat Kalaupun Harus Turun 1 2 Candle Tapi Bisa Sebelum Dia Naik Dia Akan Bergerak Side Tapi Koreksinya Kalau Saya Lihat 1 2 Candle Jadi Candle Kedua Itu Akan Jadi Low Telkom Untuk Kedepatnya Terus Candle Ketiga Bisa Ribbon Sekitar Seperti Itulah Jadi Seperti Itu Untuk Telkom Tapi Ini Disclaimer On Itu Analisa Saya Bisa Berbeda Dengan Yang Lain Atau Dengan Analisa Bapak Ibu Yang Mana Cocok Aja Kalau Sesuai Bisa Digunakan Kalau Enggak Jangan Dipaksakan Jadi Seperti Itu Untuk Telkom Kita Langsung Saja Kesam Ke 4 Ada Friend Yang Hari Ini Ditutup Terkoreksi 2,29% Ke Harga 128 Kalau Dilihat Transaksi Asing Net Buy Asing Masih Terus Net Buy Kalau Dilihat Dari Broker Samarinya Friend Di Akumulasi Kita Langsung Saja Ke Teknik Kalau Dilihat Friend Masih Koreksi Wajar Selama Kalau Dilihat Histori Sebelumnya Jadi Ini Kalau Ditarik Garis Di Sekitaran Inilah Ini Dilihat Dari Histori Sebelumnya Area Support Sekitaran 125 Nah Selama Di Atas 125 Masih Bisa Di Hold Tapi Kalau Bapak Ibu Yang Sudah Pegang Dari Bawah Kalau Misalnya Jebol 125 Mending Jual Dulu Apakah Bisa Friend Ini Untuk Jangka Menengah Mitem Ataupun Panjang Itu Kembali Ke Masing-masing Harus Baca Laporan Keuangan Harus Tahu Fundamental Kalau Untuk Trading Ya Semua Pengennya Jual Di Tapi Itu Mustahil Apalagi Trading Ya Trading Harus Punya Trading Plan Jadi Misalnya Ini Trading Plan Saya Kalau Misalnya Saya Punya Dari Bawah Kalau Jebol 125 Saya Akan Jual Setengah Kalau Jebol 115 Saya Akan Jual Semuanya Bisa Seperti Itu Tapi Kalau Bapak Ibu Yang Punya Dari 115 125 Ini Harus Siap Siap Kalau Jebol Jual Dulu Jangan Dipaksakan Karena Potensinya Prend Akan Kebawah Lagi Kalau Sampai Jebol Tapi Kalau Dipertahankan Potensi Prend Juga Kalau Mantul Dari Support Nya Minggu Depan 125 Ini Akan Ke 140 Target Selanjutnya Melihat History Sebelumnya Dan Juga Bisa Sampai 160 Untuk Target Kenaikannya Kalau Ditarik Dengan Fibonacci Target 115 Sudah Dicapai 1,618 Dan Target Selanjutnya 140 Jadi Seperti Itu Untuk Prend Yang Masih Pegang Hot Tapi Kalau Bapak Ibu Yang Beli Di Harga Pucuk Kemarin Atau Hari Ini Hot Dan Misalnya Jebol 125 Mending Jual Dulu Jangan Berharap Naik Dulu Mending Selamatkan Dulu Dana Yang Ada Daripada Nanti Dibawa Turun Lebih Dalam Nyangkut Lebih Lama Putaran Uang Juga Kurang Jadi Uangnya Diam Di Satu Saham Yang Nyangkut Walaupun Potensi Balik Ada Cuman Rugi Waktu Silahkan Tapi Saya Tidak Sarankan Untuk Hot Prend Kalau Nyangkut Karena Bisa Baliknya Lama Apalagi Kalau Prend Sudah Berbalik Arah Lihat Histori Sebelumnya Hampir Satu Tahun Baru Balik Ini Yang Nyangkut Di Daerah Ates Sudah Siap Jualan Apalagi Yang Di Agustus 2020 Belinya Kemungkinan Juga 140 Ini Akan Ada Perlawanan Akan Bisa Juga Nanti Gagal Breakout Kecuali Memang Big Fund Atau Market Makernya Sanggup Menahannya Bisa Dibawa Lebih Tinggi Naik Tapi Kemungkinan Ada Yang Jual Bep Yang Udah Nyangkut Setahun Ini Udah Mulai Mendekati Kan Juga Kalau Yang Uprach Down Si Udah Profit Misalnya Uprach Down Tapi Kan Ya Sama Aja Nunggunya Lama Tapi Untuk Trend Jangka Pendek Bagi Bapak Ibu Yang Mencoba Spekulasi Buy Coba Antri Trend Ini Di 125 Dan Kalau Turun Dari 125 Misalnya Ini Trend Di 128 Jadi Cut Nya bisa Di 121 Atau 120 Kalau Nggak Mau Cut Dibawa Sampai 115 Kalau Siap Juga 10% Ya Boleh Boleh Aja Nggak Masalah Tapi Kalau Sampai Jebol Harus Jual Karena Potensinya Akan Turun Lebih Dalam Itu Pandangan Saya Tapi Kalau Bapak Ibu Mau Hot Silahkan Karena Uang Uang Sendiri Jadi Tergantung Masing-masing Bagaimana Strateginya Tapi Kalau Untuk Trading Saya Sarankan Apalagi Di saham Gorengan Di saham Under 200 Under 100 Itu Resikonya Besar Jadi Seperti Itu Untuk Prent Semoga Ada Pantulan Kalau Ada Pantulan Minggu Depan Potensi Arah Masih Bisa Ke 140 Jadi Dari Harga Sekarang Naik 10% Masih Bisa Apalagi Market Makernya Mau Jadi Seperti Itu Untuk Prent Masih Strong Uptrend Lihat Garis Biru Sudut Kemeringan 45 Derajat Masih Arahnya Ke Atas Cuman Ada Koreksinya Perlu Hati-hati Kalau 125 Ini Jebol Kemungkinan 115 Untuk Prent Ini Memang 115 Area Best Buy Memang Sudah Terlalu Tinggi Sekarang Cuman Ada Support Minor Di 125 Kalau Bapak Ibu Mau Nunggu Di Bawah Itu Lebih Bagus Cuman Apakah Prent Akan Ke Bawah Itu Yang Belum Tahu Tapi Kalau Prent Sampai Ke Bawah Ini Ada Peluang Bagus Di 115 Ini Kalau Jebol Out Aja Karena Potensinya Akan Kebawah Tapi Kalau Memang Prent Mempertahankan Harusnya Akan Ada Pantulan Misalnya Jebol 125 Dan Mengarah Ke 115 Kalau Memang Arahnya Masih Mau Ke Atas Dan Masih Mau Uptrend Akan Ada Pantulan Di 115 Jadi Seperti Itu Untuk Prent Kita Langsung Saja Kesam Kelima Ada Era Hari Ini Ditutup Di Harga 675 Kalau Dilihat Transaksi Asing Net Buy Kalau Dilihat Dari Broker Sama Harinya Era Didistribusi Kita Langsung Saja Ke Teknikalnya Secara Teknikal Masih Sideway Masih Ngumpul Tenaga 2 Hari Koreksinya Juga Polum Kecil Sudah Coba 2 Kali Uji 700 Namun Terus Gagal Breakout Jadi Untuk Hari Senin Kalau Market Tidak Mendukung Potensi Era Akan Jebol 675 Target Arah Era Bisa Ke 650 Sampai 640 Kalau Market Tidak Mendukung Hari Senin Era Akan Jebol Tapi Kalau Market Bagus Open Hijau Apalagi Naik Setengah Persen Potensi Era Akan Rebound Target Akan Breakout 700 Dia Akan Uji Lagi Kalau Dilihat Sudah Dua Kali Membuat Candle Merah Dan Bisa Dikatakan Tetap Mempertahankan 675 Jadi Hari Senin Penentuannya Semoga Market Bagus Era Bisa Rebound Apakah Bisa Spekulasi Baik Di Harga Sekarang Harga Sekarang Cut Loss Cukup Dalam Di Bawah 640 Bisa Di 630 Sekitar 6% Dan Reward Nggak Masuk Target Profit Cuma 3,69% Cut Loss Di 6% Jadi Hampir 1 Banding 2 Lebih Besar Resikonya Kalau 6,50% Itu Bagus Tapi Yaitu Nawar Dulu Target Nya Bagus Nih Kalau Beli Di 6,60% Dulu Profit Sekitar 5,49% Cut Loss Sekitar 4% Jadi Resiluat 1 Banding 1 Jadi Seperti Itu Untuk Era Masih Menunggu Momentum Hari Ini Market Kurang Bagus Era Pun Nggak Mampu Tadi Sempat Naik Level Tertingginya 6,695 Kemudian Dia Turun Lagi Jadi Seperti Itu Untuk Era Yang Sudah Punya Hot Aja Era Selama Di Atas 640% Masih Bisa Di Hot Dan Masih Bisa Dipegang Kalau Jebol Jual Dulu Yang Pegang Dari Atas Yang Punya Dari Dari Bawah Profit Taking Kalau Misalnya Era Jebol 640% Indikator MACD Masih Di Atas 0 Masih Membentuk Golden Cross Walaupun Garis Piru Sudah Mulai Menukik Mendekati Garis Merah Bercat Di Bercat Di Atas 0 Makin Tipis Tapi Bagusnya Volume Kecil Ya Hari Senin Semoga Era Mampu Ribbon Kalau Mau Coba Spekulasi Buy Coba Antri Di 660 Atau 660 Atau Di 650 Sekalian Jebol 640 Jual Jadi Seperti Itu Untuk Era Ini Disclaimer Kita Langsung Saja Kesam Ke 6 Ada Tebik Yang Hari Ini Ditutup Di Harga 3160 Terkoreksi Tipis 0,2% Kalau Dilihat Transaksi Asing Malah Net Buy Kalau Dilihat Dari Broker Samarinya Tebik Di Akumulasi Kita Langsung Saja Ke Teknikalnya Secara Teknikal Tebik Di Bawah Support Tutupnya Perlu Hati-hati Walaupun Dia Membuat Candle Hammer Nah Kuncinya Memang Peluang Bagus Tapi Untuk Spekulasi Buy Itu Yang Agak Nanggung Ini Kan Di Bawah Resisten Kalau Cut Loss Cukup Dalam Kalau Bapak Ibu Mau Coba Spekulasi Buy Cut Loss Saja Kalau Jempol Arah 3050 Bapak Ibu Bisa Cut Loss Di 3000 Atau 3020 Nah Target Profit Nya Juga Kecil Kan Walaupun Kalau Mampu Break Out Target Tebik Ini Sampai 3425 Itu Sekitar 8% Risk Reward Seperti Ini Kalau Tertarik Ya Boleh Boleh Aja Tapi Kalau Saya Ya Mending Nawar Aja Dulu Sekalian Atau Nunggu Tebik Break Out Buy Bisa Seperti Itu Daripada Beli Di Bawah Sini Agak Nanggung Di Harga 3160 Mending Sekalian Di Bawah Misalnya Belinya Di 3080 Atau Di 3070 Jebol 3050 Jual Aja Di 3020 Kan Risk Reward Kecil Kartos Sekitar 2% Target Profit Lumayan 5% Jadi 1 Banding 2,5 Jadi Nawar Aja Untuk Tebik Jangan Maksa Masuk Di Harga Ini Kalau Mau Masuk Silahkan Tapi Siap Resikonya Kalau Saya Jebol 3050 Saya Akan Jual Dulu Untuk Tebik Jadi Seperti Itu Untuk Tebik MACD Sudah Membentuk Dead Cross Tapi Masih Di Atas Nol Masih Aman Bisa Berbelok Bisa Kembali Godan Cross Minggu Depan Kalau Tebik Hari Senin Dan Selasa Kembali Ke Atas 3200 Seperti Itu Untuk Tebik Kita Langsung Saja Kesam Terakhir Ada Tower Yang Hari Ini Ditutup Di Harga 1230 Terkoreksi 1,2% Kalau Dilihat Transaksi Asing Net Buy 4 hari Sebelumnya Asing Terus Net Sell Kalau Dilihat Dari Broker Samarinya Tower Malah Di Akumulasi Oleh AKYU Kita Langsung Saja Ke Teknik Selan Teknik Tower Masih Aman Selama Di Atas 1225 Tower Saya Bilang Aman Dan Tower Ini Bisa Membentuk Pola Cup And Handle Ini Handlenya Dia Udah Reject Tadi Ini Dia Reject Reject 1225 Dan Reject Emma 20 Jadi Peluangnya Kalau Saya Lihat Tower Minggu Depan Ada Potensi Menguji Resisten 1275 Sampai 1280 Kalau Ditarik Potensi Upside Untuk Tower Karena Tower Ini Sudah Mulai Mau Uptrend Potensi Upside Memang Tipis 3,7% Kalaupun Mau Beli Ya Bisa Cut Loss Kalau Tower Ini Turun Dari Support 1225 Itu Bisa Cut Loss Di 1000 Anggap Aja Reject Rewards 1 1 1 Nih Cut Loss Bisa Di 1 180 Atau Sekalian Di Bawah Ini Aja Di Bawah 1180 Nih Reject Rewards Memang Tidak Masuk Tapi Lebih Aman Kalau Saya Lihat Nah Karena 1180 1180 1180 Berapa Kali Di Pertahankan Jadi Kalau Tower Kembali Ke 1180 Mending Jual Aja Dulu Jadi Seperti Itu Untuk Tower Tower Sepertinya Juga Akan Uptrend Semoga Market Mendukung Target Terdekat 1275 Sampai 1280 Dan Arah Selanjutnya Akan Uji 1325 Untuk Tower Seperti Itu Aja Untuk Tower Indikator MACD Juga Mulai Melandai Di Atas 0 Barchat Di Bawah 0 Juga Makin Timpis Volume Lumayan Walaupun Koreksi Hari Ini Volume Lumayan Tinggi Tapi Menurut Saya Aman Ada Potensi Untuk Minggu Depan Report Cukup Sampai Disini Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Dan Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Sampai Habis Apabila Channel Borneo Trader Ini Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Bahan Pertimbangan Bapak Ibu Dalam Membeli Menyimpan Dan Menjual Sam Bisa Klik Tombol Berlangganan Dan Nyalakan Lonceng Notifikasi Ada Kritik Saran Ataupun Pertanyaan Bisa Langsung Tinggalkan Di Trading Plannya Kalau Tertarik DM Instagram Borneo Trader R Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Tetap Semangat Semoga Bisa Terus Cuan Bermanfaat Semana Bermanfaat Semana Semana